Mengonsumsi babi jelas hukumnya haram bagi muslim. Lantas, mengapa babi diciptakan Allah SWT, sementara hewan itu diharamkan? Aturan halal-haramnya, sebuah makanan bagi muslim tercantum jelas dalam Al-Quran. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, untuk hambanya pasti ada mudaratnya. Bahkan mudaratnya itu bisa lebih besar dibandingkan manfaatnya, seperti hewan babi. Larangan Allah SWT tentang mengonsumsi babi jelas tercatat dalam Al-Quran, di beberapa surah di dalamnya. Salah satunya surah Al-Maida ayat 3 yang artinya, Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binyatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Quran surah Al-Maida ayat 3 Tak hanya daging babi saja yang diharamkan, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari hewan tersebut, seperti kulit, minyak, tulang, darah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang Allah haramkan, pasti ada mudarat atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hewan yang diharamkan juga akan memberikan pengaruh bagi orang yang memakannya. Begitu pula babi yang terkenal akan sifat kobits, atau menjijikan. Babi adalah binatang yang kerakusannya dalam makan tidak ditandingi binatang lain. Ia melahap semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh, atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan kembali isi perutnya, dan memakannya lagi untuk memuaskan kerakusannya. Bahkan ia tak segan memakan kotoran apapun di hadapannya. Kotoran manusia, binatang, ataupun sapah busuk. Bahkan memakan kotorannya sendiri, hingga tidak ada yang tersisa. Kadang ia mengencingi kotorannya dan memakannya. Babi juga merupakan hewan pemalas. Maka orang yang gemar memakan babi, akan punya sifat dan tabiat seekor babi pula. Allah menciptakan babi bertujuan sebagai bahan ujian bagi manusia. Jika seseorang mampu menghindari mengonsumsi daging babi, maka ia akan lulus dalam ujian Allah.